Intro Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pemirsa, selain meluncurkan jajaran ponsel terbaru, Google juga merilis AirBud terbaru yaitu Pixel Bud Pro 2. Dimana AirBud ini merupakan perangkat audio pertama dari Google Pixel yang menggunakan chipset Tensor A1. Berkat Tensor A1, Pixel Bud Pro 2 memiliki pemprosesan audio dengan latensi yang sangat rendah. Google merilis AirBud terbaru yaitu Pixel Bud Pro 2. EarBud ini merupakan perangkat audio pertama dari Google Pixel yang menggunakan chipset Tensor A1. Dengan chipset baru Tensor A1 ini, Pixel Bud Pro 2 memiliki pemprosesan audio dengan latensi yang sangat rendah dan mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Peredam kebisingan aktif di perangkat baru ini dua kali lebih kuat dari generasi sebelumnya. Pixel Bud Pro 2 juga memiliki pemprosesan multi-pad Tensor A1 yang dapat membuat musik terdengar lebih menarik. Chipset ini menyediakan jalur khusus untuk musik dan membuatnya lebih independen sehingga suara yang dihasilkan lebih akurat dan detail. Tensor A1 memungkinkan kami meningkatkan masa pakai baterai meskipun desainnya lebih kecil dan ringan. Pemirsa memperoleh masa pakai baterai hingga 8 jam pada Buds dan 30 jam dengan casing. Selain itu, bagian paling penting dari EarBuds ini adalah dukungan Gemini. Google mengatakan bahwa Pixel Bud Pro 2 dirancang secara khusus untuk era Gemini sehingga keberangkat ini tidak hanya fokus pada pemutaran musik, tetapi juga pada panggilan telepon. Gemini membuat EarBuds terbaru ini memiliki asisten virtual berbasis kecerdasan buatan. Google juga menghadirkan Gemini Live untuk membuat obrolan terasa lebih alami. Untuk menghidupkan Gemini Live, pengguna hanya perlu membuka ponsel dan bicara dengan Gemini. Perakan ini juga menyediakan asisten AI virtual tanpa perlu menyentuh tangan dan mata saat Anda membutuhkannya. Pixel Buds resmi membuka periode pre-order pada 13 Agustus dengan harga US$229 atau setara 3,5 juta rupiah. Jauh lebih mahal dari Pixel Buds Pro asli yang dibanderol dengan harga 2,9 juta rupiah. Sayangnya, seluruh perangkat Pixel buatan Google tidak masuk ke Indonesia. Terima kasih telah menonton!